John, lihatlah. Aku membuat pakaian pelindung khusus ini untukmu. Tidak ada yang akan menyentuhmu jika kau memakai ini, John. Kau akan menjadi kuat seperti manusia besi. Kau dimana bisa. Lihatlah di sana itu. Ini sebuah drone. Drone ini dan sinar tinangkasan mata ini akan melindungimu dari segala hal. Tekan tombol merah untuk sinar dan tombol hijau membuatnya tidak terlihat. Kalau kau menggunakan itu, maka tidak ada orang yang akan melukaimu. Kau akan menjadi manusia yang kuat, John. Tidak ada orang yang bisa menandingi kekuatanmu itu. Nomor satu, pukul dia dengan keras. Bos, bos, tanganku. Apa yang terjadi pada tubuhmu, bos? Tidak ada yang terjadi padanya. Kau jatuh dengan sinar. Sekarang tidak ada yang membahayakanmu. Bahkan batang besi, peluru, dan rudal sekalipun. Tidak akan bisa melukai dirimu, John. Sekarang John adalah John. John akan menjadi John. Aku akan merampok kota, dan tidak ada yang bisa menyakitiku. Itu puisi yang bagus, bos. Tidak lupakan puisinya, John. Sekarang cepat bayar aku. Aku mau uang? Baiklah, ini. Ayo berikan semua perhiasan yang ada di sini, karena aku datang untuk merampok. Ayo, semua, ya. Jadi kau ke sini untuk merampok tanpa senjata? Apa kau gila? Bahkan kau tidak melihat penjagaku ini? Penjaga? Sekarang cepat beri John pelajaran yang bagus. Keras sekali. Tubuhnya terbuat dari besi. Kalian bekerja sama dengan John, ya? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan pria kecil ini. Kau melakukan drama di depanku. Ini, terima pukulan dariku. Sebenarnya kau terbuat dari apa? Ayo sekarang ambillah apapun yang kau mau. Silakan. Nomor satu, nomor. Ambil semuanya. Baik. Pak Cinggu, tolong. Namaku Cinggu, Inspektur Cinggu. John, serahkan perhiasanku itu. Kembalikan apapun yang sudah kau curi. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggu. Aku beritahu, kau dan senaga polisiku itu tidak ada penjaga. Jangan halangi aku, anak kau akan menang. Kenapa ya? Bos, bos. Itu puisi yang keren, bos. Bukan, bukan, bukan. Tapi mereka yang akan menghentikan. Rasakan itu. Tunggu dulu. Aku akan memberimu pelajaran. Cepat kembalikan semua perhiasan. Perhiasan dan berhentilah merampok orang, John. Hasnagah, Motu. Apa ini? Ya ampun, tubuhnya sangat kuat. Aku tidak menyangka. Kita tidak bisa mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Apalagi kau, Cinggu. Sebaiknya sekarang kita pergi saja. Ayo, kita akan pergi ke rumah dokter John. Baiklah, temanku, saudaraku. Tunggu sebentar ya. Aku akan kembali. Sekarang kau ambil rudal ini, temanku, saudaraku. Rudal ini akan menghancurkannya. Dan pasti akan membuat dia jerah dan takut pada kalian. Motu, aku beritahu. Aku baru saja merampok pak internasional. Jika kau berani tangkap aku. Berani sekali, John. John memberitahu kita soal perampokannya. Dokter Nanka, kau bawa rudal. Boleh kalau kau mau coba, cepat tembakan pada aku. Ayo. Ya, tentu saja. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Oh saudaraku temanku, aku benar-benar tidak percaya kalau dia bisa menghadapi misil ini dengan sangat mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ya Tuhan, aku tidak pernah melihat pria sekuat itu dalam 20 tahun pengalaman hidupku. Astaga dokter Jaka, pikirkan sesuatu yang lain. Ketika kita tahu dia menjadi begitu tangguh, maka pikirkan sesuatu yang berbeda. Berpikir, berpikir, berpikir. Sepertinya ada yang mencurigakan. Kalau menurut analisaku, aku rasa dia mengenakan pakaian pelindung. Baiklah temanku saudaraku, aku punya ide. Kalian tunggu sebentar, aku ingin mengambil sesuatu. Yang mana ya? Yang ini? Ini dia, aku punya bahan kimia. Ini sangat kuat. Kalau kau melemparkannya pada John, maka yang tersebutnya akan bisa terlihat dan kau bisa mengetahuinya. Mereka lari. Coba lah temanku saudaraku, kalian bisa lihatkan apa yang terjadi baru saja. Ya, drone yang ada di atas John itu, itulah sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh John. Dan berkat bahan kimia itu, sehingga kekuatan John benar-benar terlihat. Aku akan tunjukkan kepadanya. Tunggu dulu temanku saudaraku, sinar pelindung itu masih ada padanya. Lalu aku harus bagaimana? Kau tahu kalau aku lapar, aku tidak bisa berpikir. Cepat kau lakukan sesuatu patlu. Aku ada ide. John, dimana kau? Aku siap menghadapimu. Ayo kita bertarung. Dengar, aku sekarang sudah membawa sarung tinju. Kalau kau berani, ayo datang kemari dan kita bertinju lagi. Benarkah? Baiklah, aku ada di permasan pasar. Silakan datang ke sini. Aku tunggu ya. Jangan sampai tidak. Ayo, ayo, semuanya datanglah kemari. Temui John semanusia besi terkuat. Dia melakukan semua perampokan. Dan dia sendiri bilang katanya tidak ada yang bisa menyakitinya. Tapi sekarang ayo kita coba. Ya, ya. Dia merampok bang milikku. Betul. Dia juga merampok di tempatku. Ya, ya. Yang milikku juga. Ajar, ya. Ajar, ya. Ajar, ya. Dia tidak merasakan apa-apa percuma. Karenanya, kalian ambil tongkat besi ini dan pukulah dia. Mungkin dia akan merasakan sesuatu. Dan kalian sekarang bisa mengalahkan si John itu. Ayo, ayo, ayo. Janganlah kalau kalian masih penasaran. Ayo lawan aku. Benarkah kau siap mengatapi kami? Kalau memang siap, kalahkan aku. Aku sudah siap. Ayo maju, ayo, ayo. Hei, jangan berhenti. Ayo terus lanjutkan. Mana drone? Karena drone-mu sudah diambil dokter Jatka. Jadi kekuatanmu sudah tidak berfungsi lagi sekarang, John. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.